Pemantapan wawasan nilai kebangsaan perlu terus digalakan agar keutuhan bangsa dapat terjaga. Keterasi Buddha sebagai agent of change harus menjadi penjaga pilar kebangsaan tersebut. Salah satu peserta pemantapan nilai kebangsaan yang dilaksanakan Memhanas M. Hadi Saputro mengatakan, Langkah Lemhanas mengandalkan pembinaan sangat tepat karena di tengah modernisasi era global saat ini perlu adanya filter dalam menjaga penggoyahan ideologi bangsa. Generasi muda sebagai generasi perubahan cukup rentan jika tidak berkali sejak dingin dan kontinu nilai dan wawasan kebangsaan. M. Hadi Saputro mendilai pentingnya peningkatan wawasan kebangsaan ini agar seluruh elemen masyarakat memiliki jiwa nasionalisme untuk bersama-sama menjaga dan mempertahankan bangsa dari berbagai macam rongrongan. Ini sangat kami katakan bermanfaat sekali bagi kami di mana diharapkan nantinya akan mendapat suatu perubahan setelah keluar dari sini akan menjadi agen-agen perubahan. Tentunya agen perubahan yang diharapkan dari Lemhana sendiri kita sebagai agen perubahan untuk memperbarui ya mungkin untuk kita mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang mungkin saat ini bukan-bukannya tidak kita lihat ya. Sudah terlihat ada gejala-gejala degradasi penurunan ya nilai-nilai kebangsaan itu di mana sering kita lihat ada hal-hal yang mungkin sudah dianggap lumrah. Padahal itu bertentangan dengan norma-norma kita karena jelas nilai-nilai kebangsaan kita itu pertama kita punya konsensus 4 dasar kita, 4 konsensus dasar kita, itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan BDK Tunggal Lika. Nah inilah yang akan kita pelajari sampai dengan tanggal 15 nanti itu diharapkan semua agen perubahan ini yang hadir 100 orang ini bisa kembali dari sini menjadi agen-agen perubahan di tempat wilayah kerjanya atau di wilayah di mana dia tinggal sehingga nanti apa yang didapatkan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. M.H.D. Sabutro menambahkan langkah M.H.NES ini perlu didukung dan diteruskan semua tingkatan mulai dari level pendidikan dini hingga tertigi semua profesi dan organisasi agar ideologi bangsa ini tetap dijuwai anak bangsa Indonesia selamanya.